Pendekar muka buruk jilid 49 tamat. Glamong Hwi cukup mengetahui betapa lihainya pengaruh ilmu jitimah tersebut. Barang siapa sudah terkena totokan itu maka sepanjang hidup gak akan menyerupai orang bodoh yang menuruti saja perintah setiap orang. Tapi dia tak mampu bergerak maupun berbicara saat ini karena jalan darahnya sudah ditotok oleh perempuan cantik bermuka dingin kuik Hwi Hun. Apa yang dapat diperbuatnya kini hanya melelahkan air mata. Giam Min Kok sama sekali tidak merasa ibah ataupun kasihan kepada musuh besarnya ini, terdengar Ria berkata lebih jauh. Nah, sekarang si Oya akan meminta bantuan untuk membuat pahala, kau tahu setelah ditotok dengan ilmu jitimah tersebut bukan saja ilmu silatmu akan tetap utuh seperti sedia kala, bahkan akan membuat kemampuanmu lebih hebat berapa kali lipat daripada keadaan sekarang. Berbicara sampai di sini, dia segera menekan ubun-ubun Giam Mong Hwi dengan telapak tangannya, lalu sambil mengerahkan hawa murninya dia membantu lawan itu menembusi jalan darah jinmah dan tokmahnya. Setelah itulah ia berkata kepada Han Tui sambil tertawa, sekarang tenaga dalam yang dimiliki Ang L.N. Cheng Chu ini sudah bertambah dengan tiga kali lipat, dia tak akan gampang dibunuh orang lain, ini berarti kekuatannya akan bermanfaat sekali bagi kita. Paman, kau adalah orang pertama yang akan memperalat kekuatannya, silahkan kau toto putus sebuah nadinya lebih dulu. Sambil tertawa Han Tui segera maju katanya, aku harus menotok jalan darahnya yang mana. Setelah menunjukkan letaknya Giam Minkot berkata seraya tertawa. Asal kita putuskan nadi ini dengan jari tangan ataupun senjata maka Ang Sim Cheng Chu ini akan segera menuruti semua perintah kita, hanya bedanya kalau kita gunakan senjata dalam memutuskan nadi itu, maka setiap kali mereka hendak memberi perintah, maka kita mesti perlihatkan dulu senjata tersebut. Kalau begitu lebih baik kita gunakan jari tangan saja. Setelah mengincar letaknya secara cermat, Han Tui segera memutuskan nadi musuh besarnya. Setelah itu dia baru menghembuskan napas panjang dan berkata dengan perasaan lega. Kali ini aku benar-benar sudah merasa puas sekali. Giam Minkok segera berpaling ke arah istrinya semua dan berseru, Hayo, kalian pun kemarilah turut memutuskan salah satu nadi. Di tubuhnya. Dengan cepat Hock An Kim menggeleng. HMM, aku tak sudi menyentuh tubuh binatang ini. Tidak, kau harus ikut melakukannya karena hal ini akan bermanfaat sekali untukmu, akanku suruh dia melupakan asal-usul serta masa silamnya, sedang kekuatannya akanku pakai untuk menggertak lawan, dengan demikian kita pun bisa menghemat banyak tenaga sebab segala sesuatunya akan dikerjakan oleh lima rasul. Mendengar perkataan ini, terpaksa para gadis maju secara bergantian dan masing-masing memutuskan salah satu nadi di tubuh Giam Mong Hui. Ketika Giam Mong Hui sudah selesai dipermat, maka kini giliran ketiga orang rasul lainnya mengalami nasib yang sama. Begitulah, ketika nadi-nadi mereka sudah diputuskan, barulah totokan pada jalan orang-orang itu dibebaskan. Giam Mong Hui segera melompat bangun lebih dulu, sambil memberi hormat kepada Han Tui, katanya dengan sopan. Tai Hiap ada perintah apa? Han Tui kelihatan agak tertegun, tapi dengan cepat dia sudah memahami apa gerangan yang terjadi, dengan cepat katanya sambil menuding ke arah si rasul racun yang masih tergeletak di atas tanah itu. Kau bunuh orang yang tak berverguna lagi ini terima perintah. Giam Mong Hui yang sudah mengalami totokan dengan ilmu jid imah tersebut benar-benar mengalami perbuatan yang luar biasa, saat ini dia hanya tahu taat pada perintah majikannya serta melaksanakan setiap perintah yang diberikan kepadanya. Bukan saja ia sudah tidak berperasaan lagi bahkan tidak mengenal pula sanak ataupun keluarga. Begitu perintah diterima, dengan langkah tegap dihampirinya si rasul racun yang masih tergeletak di tanah, kemudian tanpa mengucapkan Ba Atau Bu, sebuah ayunan tangan yang disertai dengan tenaga dasyat telah dilontarkan ke depan. Bela a-a-a-a-a-a-am. Diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati, tak ampun lagi tubuh si rasul racun Hong Tiong pun sudah terhajar sampai gepeng jadi perkedel. Begitu musuhnya sudah mampus, dia pun segera menyambar mayatnya dan dilemparkan ke dalam hutan. Han Tuhan segera mengulapkan tangannya kembali ke arah keempat rasul tersebut dan membentak. Rasul darah, rasul aliran dan rasul perempuan berjalan di depan sebagai pemuka jalan, rasul ilmu silat menuruti perintah dari para liyab, jangan berani membangkang perintah ini. Keempat orang rasul tersebut mengiakan masing-masing segera menerima perintah dan melaksanakannya. Huk An Kim yang menyaksikan peristiwa ini tak tahan lagi segera bertepuk tangan dan berseru sambil tertawa. Caramu ini memang paling bagus, bila kita bisa membekuk Tiong Giyok Kisu, lebih baik digunakan pula Care Seperti In untuk menyiksanya selama bertahun-tahun sebelum dihukum mati. Demikianlah, diiringi gelak tertawa dan senda gurau yang ramai mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Liyong Li. Sekalipun kota kecil ini merupakan pusat pencari hiburan bagi perkumpulan kaum pengemis, namun sejak memasuki kota tersebut, ternyata tak nampak seorang manusia yang berdandan sebagai pengemis yang berlalu lalang di sini. Yang nampak masih berkeliaran di jalanan hanyalah lelaki berpakaian ringkas yang menyembunyikan diri di antara kerumunan orang. Ketika melihat kedatangan delapan orang manusia di mana seorang di antaranya adanya manusia yang berbelepotan darah dan berwajah memperingai seperti setan, tanpa terasa mereka mengalihkan sorot matanya yang terkejut bercampur heran serta mengawasi tanpa berkedip. Rupanya Giam Minko yang buru-buru ingin melanjutkan perjalanan telah lupa untuk memerintahkan si rasul perempuan guna membersihkan badan lebih dulu. Kebetulan mereka lewat di depan sebuah rumah penginapan, maka ia berseru dengan cepat. Giam Mong Hwi, coba kau tanya apakah di situ tersedia lima buah kamar kosong. Terima perintah. Baru saja Giam Mong Hwi pergi melaksanakan perintah, dari bawah wuungan rumah kedengaran ada orang berbisik-bisik. Aneh benar, kenapa sih rasul darah Giam Mong Hwi begitu menurut dengan perintah bocah keparat tersebut? Kau pernah bersuah dengan Giam Mong Hwi? Belum pernah, tapi ku dengar ia termashur dalam dunia persilatan dengan julukan sebagai si bayangan darah hular emas. Kalau bukan keahliannya itu kenapa dia dipanggil sebagai rasul darah? Tapi mereka lima rasul dari keluarga kenamaan baru saja mendirikan markas di Toh Weng Kuan, kenapa saat ini malah menyerbu kemari? Seseorang yang lain segera berkata sambil tertawa. Kalau Toh kau belum pernah bersuah dengan Giam Mong Hwi, dari mana kau bisa tahu kalau orang itu adalah si bayangan darah ular emas? Jangan-jangan hanya secara kebetulan saja orang ini mempunyai nama yang sama. Orang bilang bukit bisa diganti, watak manusia susah berubah. Kendati pun Giam Mong Hwi telah ditotok dengan ilmu jid imeh sehingga melupakan masa lalunya, dia hanya tahu melaksanakan perintah dari majikan barunya, namun watak buas dan kasarnya sama sekali tidak berkurang. Begitu melangkah masuk ke dalam ruang penginapan, dia segera membentak dengan suara keras. Sediakan lima buah kamar besar. Suaranya keras ibarat guntur yang membelah bumi, bukan saja si pemilik penginapan itu dibuat ketakutan setengah mati, kawanan pelayam pun jadi ngeri dan sama-sama mundur ke belakang. Dengan sorot metu yang buas Giam Mong Hwi menyapu sekejap sekeliling Arna, lalu sambil tertawa dingin kembali serunya lagi. Giam Mong Hwi telah datang kemari, kenapa kalian kawanan cucu kura-kura masih berlagak bodoh? Hayo cepat sediakan kamar. Chin Tuhan yang menggunakan nama Hontui itu segera berkerut kening setelah menyaksikan peristiwa ini, segera bisiknya. Kok si Yau Hiap, jangan-jangan Anda akan membuat huru hara di tempat ini? Giam Minkok segera tersenyum. Aku memang berharap ia membuat huru hara di sini sehingga memancing kedatangan dari beberapa orang yang punya kedudukan lumayan. Belum selesai perkataan itu diucapkan, benar juga, tampak ada segerombolan manusia bertubuh kekar telah munculkan diri di tempat tersebut. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak Chin Tuhan, ia segera berseru dengan lantang. Aku dengar tempat di sekitar sini merupakan kawasan dari perkumpulan kaum pengemis, mereka bukan manusia yang gampang dihadapi. Sambil tertawa Giam Minkok menjawab, walaupun perkumpulan kaum pengemis merupakan salah satu di antara tiga perkumpulan besar, namun tak lama kemudian bocah ajaib bermuka seribu akan tiba di sini, aku rasa dalam waktu singkat tempat ini bakal hancur berantakan, tinggal puing yang berserakan, apa yang mesti kita risaukan lagi. Belum selesai perkataan itu diucapkan mendadak dari balik ruangan sudah kedengaran seseorang mementak nyaring. Orang liar dari mana yang berani datang ke Liong Li untuk mencari? Belum lagi perkataan tersebut selesai diucapkan, Giam Mong Hui telah mengumpat marah. Huh, kau ini manusia macam apa? Berani benar ngebacot di sini. Menyusul suara makian itu, tampak sosok bayangan manusia terlempar keluar dari ruangan penginapan dan... Duh, terbanting keras-keras di tengah jalan. Ah-ah-ah-ah-ah, bukankah dia adalah si pengawas dari kantor cabang seseorang segera berteriak kaget. Seorang pengawas dari kantor cabang perkumpulan kaum pengemis ternyata dibanting orang ke tengah jalanan, kontan saja peristiwa ini menimbulkan kehebohan, kawanan jago kekar itu berteriak keras dan bersama-sama lari keluar untuk membangunkannya. Berak-ak. Kembali terdengar Giam Mong Hui mengebrak meja sambil mementak keras. Sebenarnya di sini ada kamar kosong tidak? Cepat katakan penginapan kami amat kecil, sesungguhnya sudah tak ada. Kamar lagi, jawab pemilik penginapan itu kemudian dengan ketakutan. Omong kosong, bangsat yang sudah enyah dari sini tadi telah meninggalkan sebuah kamar kosong. Huk An Kim yang melihat kejadian itu diam-diam tertawa geli, katanya setengah berbisik. Kelihatannya Giam Mong Hui bakal melemparkan semua penghuni penginapan ini ke tengah jalan. Waktu itu si pemeriksa dari kantor cabang itu sudah dibangunkan orang dan sedang mengawasi kejadian di situ dengan mata. Terbelalak lebar, ketika mendengar perkataan mana, tiba-tiba ia berseru dengan wajah serius. Nona, siapa yang kau katakan sebagai Giam Mong Hui itu? Itu dia, orang yang melemparkan dirimu ke tengah jalan tadi apakah dia adalah si bayangan darah hular emas Giam Mong Hui? Dari perkampungan Ang Sim San Cheng? Entahlah, aku sendiri juga kurang tahu dia itu bayangan darah atau bayangan hijau, pokoknya dia bernama Giam Mong Hui Sahut Huk An Kim. Kemudian setelah berhenti sejenak kembali dia berseru. Sung Kun Lun, coba kau undang kemari Giam Mong Hui, kalau toh di sini tak ada kamar YAA sudah lah. Terima perintah. Tampaknya si pengawas dari kantor cabang itu makin terkesiap lagi setelah mendengar Sung Kun Lun, matanya terbelalak lebar hingga biji matanya hampir melompat keluar. Selang sesaat kemudian ia baru maju ke depan dan menjura kepada Chin Tuhan sambil berkata, Maaf kalau hamba lo kong bong tidak mengenal orang pandai, bolahkah hamba tahu nama besar Tai Hiap sehingga bisa diatur upacara penyambutan yang selayaknya. Chin Tuhan miringkan badannya sebagai tanda membalas hormat, sahutnya sambil tertawa. Kau tak usah banyak adat? Aku Si Hon bernama Tui. Menyusul kemudian ia pun menyebutkan nama palsu dari keempat orang muda-mudi itu dan akhirnya baru menyebutkan nama sebetulnya dari Rasul Aliran, Rasul Ilmu Silat dan lainnya. Lo kong bong membelalakan matanya lebar-lebar, ia nampak terkejut bercampur keheranan, lalu sambil tertawa paksa katanya. Silahkan Tai Hiap beristirahat sebentar di sini, aku akan melaporkan kedatangan Anda sekalian kepada ketua kantor cabang, agar ia datang menyambut sendiri kedatangan kalian. Kebetulan Gia Mong Hwi dan Song Kun Iun sedang keluar dari penginapan, dengan mata melotot besar si bayangan darah hular emas segera menegur. HMM, bukankah kau mengatakan sudah tak ada kamar lagi lo kong bong segera tertawa getir? Walaupun kamar sudah tak ada, namun ruang tengah masih cukup untuk dipakai beristirahat, harap Giam Cheng Chu sudi memaafkan kesalahan paham yang telah terjadi tadi. Gia Mong Hwi yang sudah melupakan masa silamnya kontan saja mendengus dingin setelah mendengar lo kong bong menyebutnya sebagai Cheng Chu, sambil menuding ke arah Chin Tuhonia berkata, Biarlah hontoa Cheng Chu kami, aku si bayangan darah hular emas Gia Mong Hwi tak lebih hanya seorang bawahan, kau tak usah memperolok diriku dengan panggilan seperti itu lagi. Melihat pembicaraan tak mengena, terpaksa lo kong hang mengiakan berulang kali, kemudian kepada pemilik penginapan yang masih berdiri melongo di depan pintu segera bentaknya. Lo sik, cepat buka pintu ruang tamu dan persilahkan tamu agung untuk beristirahat, aku hanya pergi sebentar saja. Kemudian kepada Chin Tuhon katanya pula sambil menjura, silahkan toa Cheng Chu duduk sebentar, aku silahkan lo pasti akan mengajak ketua kami untuk datang menyambang. Chin Tuhon adalah seorang jago kawakan yang sudah berpengalaman, ia tahu tindakan dari lo kong hang tersebut tak lain adalah mencari kesempatan untuk menyelidiki asal-lusul serta identitas mereka dari kantor cabangnya, namun ia tidak memikirkan persoalan itu di dalam hati. Setelah mengucapkan beberapa kata Sungkan, mereka pun memasuki rumah penginapan tersebut. Di belakang penginapan merupakan sebuah kebun bunga, di balik kebun adalah sebuah ruang tamu yang besar, empat buah bilik kecil berjajar di kedua sisi ruangan, semuanya terawat rapi dan bersih. Lo kong hang sebagai seorang pengawas dari kantor cabang perkumpulan kaum pengemis tentu saja memiliki kedudukan yang tenar dalam kota Lyongli, ilmu silatnya terhitung hebat sekali. Tapi tak sampai setengah gebrakan saja ia sudah dilemparkan si bayangan darah hular emas Giamonghui ke tengah jalan, peristiwa ini kontan saja mengecutkan hatinya. Selain itu, dia pun cukup mengenal nama besar lima rasul dari keluarga kenamaan yang berkedudukan tinggi dalam tiga perkumpulan, tapi anehnya mereka justru menuruti perintah dari Han Tui. Ketika berita mana tersiar luas di kota Lyongli, kawanan jago dari pihak musuh menjadi gempar. Giaming Kot sendiri setibanya dalam ruang tamu segera mengundurkan para petugas penginapan, kemudian setelah membagi tugas kepada keempat rasul untuk melakukan perondaan, dia dengan mengajak ketiga orang istrinya memberi hormat secara resmi kepada ayahnya. Tak terlukislah rasa gembira Chin Tuhan melihat putranya berhasil mempersunting beberapa orang gadis cantik, tapi bila teringat gininya masih disiksa dan dinodai oleh musuh dalam istana Kean Wakiong, rasa sedih membuat air matanya jatuh berlinang. Ketika Julia menyaksikan ayah dan anak itu amat sedih namun tak berani menangis keras-keras, ia jatuh khawatir bila hal ini membuat isi perut mereka terluka, cepat-cepat dia membujuk. L. N. Kok, cepat bujuklah ayah mertua untuk berhenti menangis, jangan sampai memberi kesempatan kepada musuh untuk meningkatkan kewaspadaannya, hal ini bisa merepotkan usaha kita untuk menolong ibu mertua. Mengetahui akan untung ruginya, sebelum Giam L. N. Kok sempat berbicara, Chin Tuhan telah berkata cepat. Y. A. A. A., perkataan anak Yeo memang tepat, anak kok tak usah bersedih, yang penting sekarang kita harus menyelamatkan ibumu. Maka secara diam-diam Giam Min Kok pun membeber rencananya kepada ayah dan istrinya, bahkan menyerahkan rencana emas milik Yeo Kim Sui kepada ayahnya di samping berpesan bagaimana care penggunaannya, kemudian ia pun memberi petunjuk kepada keempat rasul agar bagaimana bertindak nanti. Ketika semua urusan telah selesai, mereka baru memesan hidangan dan berpesta dengan riang gembira. Tak lama kemudian terdengar suara langkah manusia berkumandang datang dari halaman depan, disusul kemudian tampak si pemilik penginapan dengan didampingi lokong hang serta tiga orang kakek berusia 50 tahunan berjalan masuk ke dalam. Chin Tuhan yang sudah mendapat petunjuk dari puteranya tetap duduk tidak bergerak di tempat semula, bahkan melirik sekejap ke arah si pendatang pun tidak. Sebaliknya si rasul ILMU silatnya Bubi segera bangkit dari tempat duduknya dan mementak nyaring. Siapa di situ? Hayo cepat berhenti. Buru-buru lo Kong Hang memberi hormat seraya berseru, ketua kantor cabang kami Santian Kong bersama wakil ketua. Cheng Tian Yew dan Tong Chu bagian hukum Yew Watong sengaja datang menyambangi Hon Toa Cheng Chu, harap buli Hiap Sudi menyampaikan berita kedatangan kami ini. Dengan pandangan dingin si rasul ILMU silat Bubi memandang sekejap ke wajah orang-orang itu, kemudian sahutnya. Baiklah. Menanti Bubi sudah memberikan laporannya, Chin Tuhan baru pelan-pelan bangkit berdiri dari tempat duduknya dan mempersilahkan tamunya untuk masuk. Selesai berbasa-basi, Santian Kong yang sejak tadi sudah dicekam pelbagai pertanyaan yang mencurigakan segera menjura dan berkata. Hon Toa Cheng Chu, dapatkah kau menuturkan hal ihwal tentang berdirinya perkampungan Anda? Sambil tersenyum Chin Tuhan segera berseru, oh oh oh, rupanya Santocu tidak percaya denganku. Bukannya tak percaya, kata Santian Kong cepat, tapi tak berani mempercayainya, sebab baru kali ini kami menerima laporan dan mengetahui bahwa ketua kami telah menjumpai masalah besar, Kemungkinan besar si bocah ajaib bermuka seribu sekalian akan membuat gara-gara di kota Liong Li ini, sedang kedatangan Hon Toa Cheng Chu pun begitu kebetulan, tak bisa disalahkan kalau aku menaruh curiga. Chin Tuhan segera mengeluarkan lencana emas dan diletakkan ke atas meja, lalu ujarnya sambil tersenyum. Silahkan Santocu memeriksa benda ini. Ketika melihat lencana emas, tergopoh-gopoh Santian Kang bangkit berdiri, tapi setelah memeriksa sekejap, tiba-tiba wajahnya berubah hebat, segera serunya dengan suara gemetar. Lencana emas ini milik Ye Ulochiam Poe, dari mana bisa terjatuh ke tangan Anda? Dugaanmu memang amat tepat, Ye U Kim Sui telah tewas di kota Lok Yang, karena itu Tiong Giyo Lochiam Poe telah meminta kepadaku untuk mengisi lewongan tersebut, malah ketika diketahui kalau si bocah ajaib bermuka seribu bakal kemari berapa hari. Mendatang, ia menitahkan kepadaku untuk melakukan peninjauan di sini, memangnya kau anggap benda tersebut palsu? Ketika Chin Tuhan telah menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Santian Kang bangkit berdiri dari tempat duduknya dan tertawa terbahak-bahak, serunya. Han Cheng Chu, bohongmu kelewat batas dan salah alamat, ketahuilah lencana emas milik Ye Ulochiam Poe ini sudah lama dibatalkan oleh setan tua bermuka seratus, siapa itu Tiong Giyo Lochiam Poe? Aku orang Shisan belum pernah mendengarnya. Aku rasa lebih baik kita berbicara secara belak-belakan saja, sebetulnya kau. Mendadak Giam Min Kok mementak keras memotong perkataan dari Santian Kong yang belum selesai diucapkan itu. Empat rasul, segera turun tangan. Sejak jalan darah jinmah dan tokmah di tubuh empat rasul sudah berhasil ditembusi, tenaga dalam yang dimiliki keempat orang itu boleh dibilang telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Begitu mendapat perintah, serem tak mereka bangkit dari tempat duduknya dan langsung menerjang lawan. Dalam satu gebrakan saja Santian Kong sudah terjatuh ke tangan Giam Mong Hui, tapi ia tak gentar malah serunya dengan lantang. Perkumpulan kaum pengemis mempunyai jago yang tak terhitung jumlahnya, apa kegunaan aku seorang meski sudah terjatuh ke tangan kalian? Tapi dengan kejadian ini semakin terbukti sudah akan penyaruan kalian, kalau bukan begitu mengapa mesti turun tangan? Kalian harus tahu, sekeliling kota Liong Li sekarang telah tersebar jagoan lihai yang tak terhitung banyaknya, sekalipun kau berhasil membunuhku, belum tentu bisa keluar dari kota ini dalam keadaan selamat. Giam Mong Hui segera tertawa dingin. Heeh, 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 kau anggap aku Giam Mong Hui takut untuk membunuhmu. Tiba-tiba segulung bayangan merah terpancar keluar dari balik telapak tangannya, melihat hal tersebut Santian Kong segera menjerit kaget. Ah 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 ah, kau adalah bayangan darah hular emas yang asli kakekmu si kakek bayangan darah kini. Di mana cucuku sekarang mendadak dari ruang depan terdengar seseorang berseru sambil tertawa nyaring. Giam Min Kok segera mengenali suara orang itu sebagai Giam Chiao, dia sedikit merasa di luar dugaan. Tapi setelah memutar biji matanya sebentar, satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, sambil tertawa ia berseru. Bajingan tua Giam Chiao, di mana-mana kau menyiarkan berita yang mengatakan Giam Mong Hui adalah cucumu, sekarang Giam Mong Hui sudah berada di sini, Beranikah kau mengatakan pengakuan tersebut sekali lagi? Dalam pada itu Giam Mong Hui telah mengayunkan telapak tangannya, tak sempat mengeluarkan sedikit suara pun Santian Kong sudah roboh binasa ke atas tanah. Selesai membunuh, Giam Mong Hui baru berseru lagi, siapa yang berani mengaku sebagai kakekku? Sembari berseru dia segera menerjang ke atas gunung-gunungan di luar gedung. Di tengah gelak tertawa yang amat keras, tampak seorang sastrawan berusia pertengahan telah melangkah masuk ke dalam kebun bunga, ketika melihat Giam Mong Hui berdiri angkuh di atas gunung-gunungan, kembali ujarnya sambil tersenyum. Sesungguhnya aku yang telah mengaku-ngaku sebagai kakekmu, atau kau yang justru menyaru sebagai cucuku? Sambil membentak keras Giam Mong Hui menerjang ke bawah, segulung bayangan darah berwarna merah tua segera mengurung seluruh badan Giam Chow. Ah ah ah, rupanya kau benar-benar adalah anak Hui ku. Di tengah seruan kaget bercampur heran Giam Chow melejit ke samping untuk menghindarkan diri dari serangan yang mematikan itu. Bla'am. Di tengah benturan yang amat keras serangan bayangan darah dari Giam Mong Hui telah menghantam permukaan tanah membuat pasir dan batuan beterbangan di angkasa, sebuah liang selebar satu kaki pun muncul di depan mata. Tapi dengan gagalnya serangan tersebut, amarah yang membara dalam benak Giam Mong Hui semakin menjadi-jadi, sepasang telapak tangannya segera diayunkan bersama membentuk gumpalan bayangan darah yang segera menyelimuti seluruh badan Giam Chow. Tampaknya Giam Chow sendiri pun sama sekali tak menyangka kalau ilmu silat yang dimiliki cucunya telah peroleh kemajuan yang begini pesat, cepat-cepat dia berkelit ke samping untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut, kemudian bentaknya keras-keras. Anak Hui, apakah kau sudah hedan? Aku toh sudah mengangkatmu menjadi wakil dari keturunan orang kenamaan, mengapa kau justru bersedia dibodohi orang dengan berbalik memusuhi diriku? Tiba-tiba berkumandang lagi suara pekekan keras yang membelah keheningan, di atas gunung-gunungan itu muncul lagi seorang sastrawan yang segera berseru dengan suara lantang. Aduh celaka, Giam Chow. Kelihatannya cucumu telah ditotok orang dengan ilmu jitimah di samping tenaga dalamnya mendapat kemajuan yang pesat sekali, aku lihat kecuali hasil lulasi. Setan cilik itu, tak mungkin orang lain bisa berbuat demikian, cepat menangkapnya dan membawanya kembali. Siapa tahu belum selesai perkataan tersebut diucapkan, di belakang pintu halaman depan telah muncul seorang pemuda yang segera berkata sambil tertawa. Siluman tua Chiu, dugaanmu memang tepat sekali, tampaknya selain kasih lumantua, tiada orang lain yang bisa melihat ilmu apakah yang Xiaoya pergunakan itu. Rupanya ketika Giam L.N.K. melihat kemunculan Giam Chow serta Tiong Jiok Kisu di tempat tersebut, ia segera mengurungkan rencananya semula untuk memaksa Chang Tian Yeu serta L.T. Hun Tong sekalian untuk menunjukkan letak istana ke Anwa Kiong. Ia tahu asalkan Tiong Jiok Kisu atau Giam Chow berhasil ditawan dalam keadaan hidup-hidup, maka tak susah baginya untuk menemukan letak istana perempuan ke Anwa Kiong serta istana kaum lelaki Leong Yang Man. Oleh sebab itulah dia segera memberi tanda kepada ayahnya agar menyembunyikan diri di dalam kamar yang dikawal oleh tiga orang rasul, sementara dia sendiri bersama ketiga orang gadisnya melompat keluar dari pintu belakang dan berputar ke arah lain untuk kembali ke arna pertarungan. Tampaknya kemunculan Giam Ming Kok saat ini pun sudah berada dalam dugaan Tiong Jiok Kisu, ia segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 rupanya kau sengaja membuat perjanjian denganku sebulan kemudian karena kau punya rencana hendak menolong ibumu dulu, sayang sekali kedatanganmu terlambat satu langkah, apakah kau hendak meminta orang dari ayah tirimu sekarang? Dengan hadirnya Tiong Jiok Kisu di Kuan Wak Kiong, sudah bisa dipastikan Hon Jin Pak atau Ibu Giam Ming Kok tentu sudah ternoda di tangannya, tapi setelah kenyataan semacam itu diungkapkan sendiri oleh Tiong Jiok Kisu, maka bagi pendengaran si bocah ajaib bermuka seribu ini justru dianggap suatu penghinaan besar. Dengan rasa malu dan benci yang meluap-luap ia segera membentak keras-keras. Bangsat keparat, siau yang hendak mencabut nyawa anjingmu pada hari ini. Menyusul bentakan itu, tubuhnya segera mendesak maju ke muka sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat, kabut tebal yang berwarna-warni serta bau harum yang semerbek pun segera menyelimuti seluruh arna pertarungan. Kabut yang tebal, bau harum yang menusuk penciuman, dalam waktu singkat telah menyelimuti sekujur badan Tiong Jiok Kisu dengan begitu rapatnya, jelas sudah pemuda telah bertekad hendak menghabisi nyawa iblis tua itu. Kau benar-benar ingin membunuh ayah tirimu Tiong Jiok Kisu segera menjerit kaget. Biarpun Giam Minkok berada dalam penyaruan namun paras mukanya yang hijau membesi kelihatan dengan amat nyata, hal ini menunjukkan betapa gusar dan dendamnya pemuda kita terhadap musuhnya. Diiringi suara pekikan yang amat nyaring, dengan menghimpun tenaga pukulannya sebesar 12 bagian, ia segera bersiap-siap melepaskan sebuah pukulan dasyat. Agaknya Tiong Jiok Kisu cukup mengetahui betapa hebatnya serangan lawan, ia tak berani bertindak secara gegabah, sambil berpekik nyaring, sepasang telapak tangannya segera diayunkan pula ke depan untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Bela-a-a-a-am. Suara benturan keras yang memekikan telinga segera bergema membelah angkasa, kebun bunga, gunung-gunungan serta bangunan pertanaman yang berada di sekitar situ seketika runtuh. Dan rata menjadi tanah oleh desingan angin kuat yang memancarkan keempat penjuru. Di tengah gulungan tenaga warna-warni yang amat tebal inilah, sesosok bayangan manusia melejit setinggi lima kaki lebih ke tengah udara dan berseru sambil tertawa. Setan cilik, selamat tinggal. Siapa sangka baru selesai perkataan tersebut diutarakan, mendadak dari atas kepalanya bergema lagi suara bentakan keras disusul selapis hujan pedang menyelimuti di atas kepalanya. Tionggyok Kisu berseru kaget, cepat-cepat dia melepaskan sebuah pukulan ke atas sambil membentak. Enyah kau dari sini. Menyusul bentakan tersebut, segulung desingan angin tajam memancar lagi dari sisi tubuhnya serta memunahkan serangan yang dilepaskan Tionggyok Kisu itu. Tapi selang sesaat kemudian, gulungan angin pukulan yang lagi-lagi menyambar datang dari bawah, disusul kemudian terdengar Giam Mingkok berseru sambil tertawa dingin. Siluman tua, bersiap-siaplah untuk menerima kematian, kali ini kau tak akan bisa lolos dari sini. Rupanya siluman perempuan berhati racun ciulia yang berjaga-jaga di atas dinding segera memutar pedangnya membentuk lapisan bunga pedang yang rapat begitu melihat Tionggyok Kisu berusaha melarikan diri dari situ, seketika itu juga seluruh angkasa berhasil dibendung olehnya. Huk An Kim yang berjaga-jaga di tepi arena segera melepaskan pula sebuah pukulan dari samping untuk memunahkan ancaman dari Tionggyok Kisu yang dilancarkan secara tergesa-gesa itu, jangan dilihat usianya masih muda, namun tenaga dalam yang dimilikinya justru sangat hebat. Mimpi pun Tionggyok Kisu tidak menyangka kalau bocah ajaib bermuka seribu bakal memanfaatkan ilmu Tionggyok Kikong untuk menciptakan berapa orang jago tangguh untuk menghadapinya, kini setelah menghadapi kerubutan dari tiga arah yang berbeda, terpaksa dia melayang turun kembali ke atas tanah dan berseru sambil tertawa dingin. Bocah kunyuk, beranikah kau berdual melawanku? Sejak kegagalannya dalam serangan yang mahadasyat tadi, di mana hampir saja Tionggyok Kisu berhasil meloloskan diri dari kepungan, Giam Mingkok sedang merasa menyesal sekali. Karenanya begitu mendengar perkataan tersebut, kontan saja ia berseru sambil tertawa dingin. Asalkan tidak melarikan diri, dalam tiga gebrakan saja si Oya sudah dapat bunuh kasih siluman tua. HMM, aku pun dapat membunuh kasih binatang pembunuh ayah tiri dalam tiga gebrakan juga. Bangsat tua, tak usah banyak ngebacot lagi, lihat serangan. Walaupun Giam Mingkok amat gusar, pikirannya tak menjadi kalut karenanya, sebuah pukulan segera diayunkan ke muka. Melihat serangan yang melamban dari lawan, Tionggyok Kisu segera berseru sambil tertawa geli. Bila kau merasa sudah ialah dan kehabisan tenaga, mari kita beristirahat sebentar sebelum melanjutkan pertarungan. Siapa tahu belum habis perkataan tersebut diutarakan mendadak terasa desingan angin tajam menyambar datang dari empat penjuru, dengan perasaan terkejut segera serunya. Aduh celaka! Dalam keadaan begini, si luman tua tersebut segera menghimpun segenap kekuatannya yang dimilikinya dan mendorong sepasang tangannya ke muka. Bla'a'a'am! Ketika tenaga pukulan Cheng Goan Hiat Kahi dan Tionggyok Kikeng saling mementur satu dengan iainnya, segera terjadilah benturan dasyat yang membuat suasana di sekeliling tempat itu menjadi tergetar keras seperti dilanda gempa bumi saja. Di pihak lain, pertarungan antara Giam Mong Hwi melawan Giam Chow pun berlangsung amat seru, semula Giam Chow mengira dengan mengandalkan kepandaian silatnya tidak akan berhasil mebekuk cucunya, siapa tahu Giam Mong Hwi yang sudah tak mengenal sanak saudara lagi justru menyerang secara kalap. Pada mulanya mereka masih bertarung seimbang, tapi lama-kelamaan pertarungan itu lebih menjurus pada suatu pertarungan adu jiwa. Dalam pada itu, dari balik jendela ruang belakang tampak sepasang metu sedang mengikuti jalannya pertarungan dengan perasaan gelisah, dia adalah Chin Tuhan, ayah kandrung si bocah ajaib bermuka seribu. Beberapa kali dia bermaksud hendak menerjang keluar dari kebun bunga itu untuk membantu putranya, namun melihat gempuran-gempuran yang mahadasyat di tengah harna terpaksa dia harus mengurungkan niatnya itu. Hal ini bukan disebabkan dia merasa sayang dengan nyawa sendiri, tapi khawatir tindakan tersebut justru akan mengalutkan konsentrasi putranya. Sute kekasih Ien Engkoh Ien. Mendadak terdengar suara teriakan keras bergema dari depan, belakang dan sisi dinding pekarangan, menyusul kemudian terlihat ada belasan sosok bayangan manusia bermunculan di sekeliling kebun itu. Belah A'am. Suara benturan keras menggelegar di angkasa, desingan angin pukulan yang memancar keempat penjuru segera memaksa semua hadirin mundur beberapa iangkah dengan sempoyongan. Paras muka Tiong Giyok Kisu pucat pias bagaikan mayat, dengan darah bercucuran dari ujung bibirnya, dia duduk terkulai di tengah kebun. Gia Mel N. Kok berdiri dengan napas memburu, ia berdiri hanya lima depa di hadapan musuhnya, sementara gumpalan asap warna-warni masih menyambar keluar dari lubang hidungnya. Dari sini dapatlah disimpulkan kalau kepandaian silat yang dimiliki bocah ajaib bermuka seribu masih setingkat lebih hebat daripada musuh, pada akhirnya dia berhasil menghancurkan isi perut Tiong Giyok Kisu membuat iblis tua itu tak bertenaga lagi untuk bangkit berdiri. Namun anak muda itu pun tak mampu meneruskan serangannya untuk mencabut nyawa iblis tua itu, karena ia sudah tak berkekuatan lagi. Kekasih Ien, kau tentu akan gembira sekali, coba lihat siapakah orang ini. Mendadak terdengar seseorang berseru keras disusul kemudian tampak seorang gadis berbaju bulu munculkan diri sambil menggandeng tangan seorang perempuan berkerudung muka, di belakangnya mengikuti pula seorang gadis bermuka menyakitkan. Huk An Kim yang melihat kehadiran perempuan berpenyakitan itu segera berteriak keras. Cici. Ia segera berlarian menghampirinya. Sedangkan Giam Min Kot pun segera memburu kehadapan perempuan berkerudung itu dan berseru dengan suara gemetar, ibu. Tiba-tiba kakinya terasa lemas dan roboh tak sadarkan diri. Menanti ia mendusin kembali, tampak banyak orang sedang berdiri dalam ruangan. Ayah dan ibunya duduk di tepi pembaringan dengan wajah murung, Raja Akhirah Pencabut Nyawa, Sim Soh Sin, Huk An Kim, Ci Uliya, Kwi Kwi Hun, Tiang Sun Bong serta Sim Liji sekalian telah berkumpul di sana dan sedang mengawasinya dengan rasa khawatir. Dengan perasaan terkejut ia segera berseru. Ibu, sejak kapan kau tiba di sini? Air matu jatuh berlinang membasahi Hon Jin pas sambil membelai rambut putranya dengan penuh kasih sayang, ia bergumam. A-A-A-A-A-I, mungkinkah kesemuanya ini hanya dalam impian? Anakku sayang, untung Nona Tiang Sun membantu membukakan pintu istana bagiku dan Suhengmu bersama Nona Sim dan Nona Sim segera datang menolong hingga aku bisa mendapatkan kebebasan kembali. Siluman tua Tiong Giok telah dibekuk Suhengmu setelah kehilangan tenaga dalamnya tadi, Siluman tua Giam juga telah tewas bersama cucunya, tapi bagaimana dengan kawanan iblis yang masih tersisa? Terserah pada ibu. Tanda petik. Bajingan tua Ciu harus dibunuh sampai mampus, sedangkan kawanan iblis lainnya bebaskan bila mereka mau bertobat, janganlah kita membunuh orang tanpa perasaan. Tanda petik. Cien Inko hanya manggut-manggut, dia tak bicara sama sekali. Mendadak terdengar Raja Akhirat pencabut nyawa berseru sambil tertawa. Sute, sekarang kau pasti tak akan menolak bukan untuk memimpin istana Cingkaha Ukyong kita. Tapi bagaimana dengan perkawinanmu? Menyinggung soal itu, merah padam selembar wajah pemuda kita, begitu pula dengan para gadis lainnya. Mereka tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Melihat hal ini, Han Jinpa segera berkata sambil tertawa. Nak, sekalipun kalian sudah hidup bersama, bagaimanapun perkawinanmu harus diresmikan, mari kita mencari hari baik dan kita rayakan bersama, oh ya, agar tidak mengecewakan satu dengan yang lain, lebih baik semua nona yang mencintaimu kita kawinkan beramai-ramai denganmu, toh seorang lelaki beristri banyak bukan suatu masalah? Yee, aaa, betul-betul, seru raja akhirat pencabut nyawa sambil tertawa tergelak. Begitulah, Cing In Kok pun secara resmi dikawinkan dengan Ciu Lia, Kwi Kwi Hun, Ho Kwan Kim, Tiang Sun Bong, Sim Soh Sin serta Sim Lee Ji. Untuk selanjutnya mereka pun menempuh hidup yang bahagia dan penuh kedamaian. Dan sekian pula kisah cerita pendekar berwajah seribu ini, sampai jumpa dalam cerita lain. Tamat.